Ya, kesal karena uang hasil penjualan motor sebesar 12 juta rupiah tak kunjung diterima, seorang pemuda di Kabupaten Oku Selatan nekat membacok temannya sendiri. Peristiwa penganian tersebut pun terekam CCTV. Inilah detik-detik peristiwa pembacokan yang dilakukan seorang pemuda di Desa Sukajaya, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Dari CCTV yang terlihat pelaku dengan mengendarai sepeda motor, langsung menghampiri korban yang sedang duduk di teras rumah temannya. Pelaku yang menghampiri langsung melakukan pembacokan terhadap korban. Pelaku kesal karena motor yang dititip jualkan uangnya habis digunakan oleh korban. Merasa ditipu dan dipermainkan oleh korban, pelaku pun akhirnya melakukan pembacokan terhadap korban. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh warga setempat dan pelaku telah diamankan ke Mapolsek Muara II. Terima kasih telah menonton!